Pemirsa, sudah dua pekan terakhir harga ayam potong di pasar tradisional Kuala Tungkal naik. Bahkan pantauan Cek TV Senin pagi, harga ayam potong sudah mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Dua pekan terakhir harga ayam potong di pasar tradisional Kuala Tungkal mengalami kenaikan. Bahkan pantauan Cek TV Senin pagi, harga ayam sudah berada di angka Rp35.000 per kilogram. Di mana dua pekan sebelumnya masih berada di angka Rp25.000 dan Rp30.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang ayam potong di pasar tradisional Kuala Tungkal menuturkan, memang dalam dua pekan terakhir harga ayam naik, akan tetapi mereka mengaku pasokan masih cukup. Sebab yang mereka khawatirkan apabila pasokan berkurang. Pasalnya menurut pedagang, jika pasokan berkurang tidak dapat dihindari jika harga akan terus mengalami kenaikan. Ini sepekan ini naik lah ya? Iya, dikarenakan. Itu bulan mulitnya kali. Sambang mulit memang agak mahal ya. Kalau penjualan kayak mana nih? Bulan mulitnya? Degantung lah, terkadang ramai. Agak ramai lah, bulan mulitnya agak ramai lah. Sementara sebaliknya, pedagang ayam kampung mengaku harga ayam kampung justru mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya Rp55.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.